Roti dengan adonan asam, Wonder People sudah pernah coba belum? Siapa bilang es batu itu cuma bisa mendinginkan minuman, ternyata bisa dijadikan wadah dessert lho. Wonder People mau keluar negeri, kamu harus tahu etika makan dari berbagai negara, biar gak salah tentunya. Simak informasi lengkapnya hari ini. Sour Dove, Wonder People ada yang pernah dengar gak sih kata yang satu ini? Sesuai namanya, Sour Dove dari dua kata. Sour yang berarti asam dan Dove yang berarti adonan. Ah, pasti kalian udah tahu dong ya, aku seperti menjelaskan banget ya. Tapi gak apa-apa lah ya, biar komprehensif sedikit. Nih ya, Sour Dove atau lebih dikenal dengan adonan asam, itu berarti teknik dalam membuat roti dengan memanfaatkan ragi dari hamil liar seperti Candida Milleri dan juga Lactobacillus. Seperti Lactobacillus San Francisco yang menghasilkan fermentasi lebih lama dibandingkan ragi biasa yang menggunakan Saccharomyces. Roti yang dihasilkan dengan adonan asam hampir sama ya dengan adonan lain. Namun, aromanya lebih harum, lebih lembab dan teksturnya lebih kenyal. Agak lembut-lembut gimana gitu. Serta rasanya yang sedikit asam yang lembut yang sudah jarang banget ditemui di roti-roti zaman now. Hal itu karena zaman now, orang lebih suka menggunakan ragi yang lebih komersial. Sedangkan ragi yang dipakai di Sour Dove adalah ragi yang harus dipelihara dan diberi makan tiap beberapa waktu. Roti ini awalnya ditemukan di Swiss ya, sekitar tahun 3500 sebelum masehi tentunya. Roti Sour Dove ini biasa disajikan dengan soup, stew, omelette atau juga bisa disajikan sebagai sandwich dan french toast. Rasanya yang sedikit lebih asam pasti gak ngasih sensasi baru dong di makanan kamu. Nah, selain rasa dan bahannya yang unik dari roti, ada juga lapisan luar di roti ini yang setelah dipanggang akan mengembang. Lapisan luarnya akan menjadi garing dan berwarna coklat tua. Karena itu banyak pembuat roti yang mencoba bereksperimen dengan roti ini dengan memberi variasi desain di permukaannya. Roti-roti yang dihasilkan dari adonan asam ini dianggap lebih baik kandungan nutrisinya daripada roti dengan ragi biasa. Kenapa? Ya karena prosesnya yang lebih panjang. Roti dari adonan asam ini juga memiliki sumber penting mulai dari vitamin, protein, zat besi, mineral penting seperti selenium yang memenuhi 31% kebutuhan harian. Aku tuh seneng banget ya dengan inovasi makanan yang zaman now tuh semakin berkembang pesat banget. Ya iyalah ya harus berkembang kalau enggak mati dong industrinya. Eh dulu kita taunya roti yang gitu-gitu aja ya. Aku juga baru tahu loh kalau sekarang ada roti asam, sourdough namanya. Keren ya namanya. Tapi meskipun rasanya spesifik wonder people, desainnya tuh enggak mau kalah. Unik-unik loh. Mau lihat? Sini. Sini lagi. Tuh. Sebelum diberi desain, kue sourdough ini harus diberi persiapan terlebih dahulu. Misalnya dengan menaburi adonan tepung dan memberi kontras di antara lapisan luar yang berwarna terang dan gelap. Untuk memberi tepung biasanya diperlukan saringan yang diketuk supaya tertabur dengan data. Beberapa teknik diantaranya adalah dengan membuat beberapa potongan kecil. Teknik ini biasanya menggunakan pisau lurus seperti silet yang memotong adonan dengan sudut 90 derajat. Caranya gampang banget. Mulai dari bagian ujung roti, lalu ditarik garis diagonal dari atas sampai bawah. Jangan ragu-ragu ya, nanti hasilnya enggak seragam. Lalu ulangi dengan sudut berbeda di sebelahnya. Berikutnya ada tanda silang. Di desain ini bagian tengahnya diberi tanda silang yang cukup dalam, lebih dalam dari goresan di sisi lain ya. Setelah dipanggang dan mengembang, hasilnya akan mekar secara dramatis. Kemudian ada desain dalam kotak. Meskipun bisa menggunakan pisau lurus seperti silet di desain-desain sebelumnya, kalau yang ingin mendapatkan hasil yang lebih membuka, gunakan pisau yang lengkung ya. Pertama-tama dengan membuat kotak sebagai garis kanvas. Kemudian isi dengan desain yang kamu inginkan. Jika ingin desain yang tidak menonjol, bisa dengan membuat pola yang nanti ditaburi dengan tepung ataupun coklat bubuk. Nah, wonder people, yang mau coba, jangan lupa ya. Take a wonder food hasilnya, nanti kita akan posting di Instagram. Siapa bilang es batu cuma bisa mendinginkan minuman? Ternyata es batu juga bisa dijadikan sebagai wadah dessert lho. Terima kasih. Terima kasih.